assalamualaikum halo jumpa lagi bersama saya di channel zantek tutorial ya bagaimana kabar teman-teman semoga selalu diberikan kesehatan jumpa lagi di channelnya zantek tutorial kali ini saya akan berbagi tips lagi ya bagaimana caranya kita menginstall sebuah laptop kali ini adalah laptop amsung atif jadi ada beberapa settingan di bios yang harus teman-teman setting sebelum teman-teman melakukan install ulang agar install ulangnya itu berhasil untuk laptopnya sendiri yang akan saya jadikan tutorial adalah samsung atif seperti ini ya sangat tipis sekali ini samsung atif yang seri core i7 pertama kita matikan dulu laptopnya kita sudah siapkan sebelumnya memang harus sudah kita siapkan untuk flashdisk nya yang sebagai instalasi ini ya ini saya sudah siapkan flashdisk usb potable windows nya ini saya mengungkapkan windows 10 setelah kita masukkan flashdisk nya kita nyalakan untuk masuk ke bios teman-teman harus tekan F2 tekan F2 terus ya tekan F2 sampai muncul menu bios terus nah setelah muncul disini teman-teman langsung aja masuk ke menu desktop dulu ya atau develop dulu bisa develop dulu disini selanjutnya masuk ke menu bootable nah disini yang settingan yang paling penting yaitu teman-teman harus terus meng-off kan secure boot control ini terus pilih yang CSM and UAV OS nah teman-teman pilih yang ini ya jadi sebenarnya settingannya hanya disini saja ini kita bisa back dulu nah disini ada keterangannya sudah ada pilihannya kalau teman-teman tidak meng-off kan yang ini itu teman-teman disini akan kosong ya nggak bisa ya nah caranya kita ini di off kan secure bootnya kontrol di off kan selanjutnya masuk ke pilih yang CSM and UAV OS ini setelah selesai langsung saja teman-teman klik save ya atau F10 terus klik yes nah pasti seperti ini teman-teman tekan F10 nah jadi setelah BIOS nya tadi kita setting ketika setelah pas mau dinyalakan lagi laptopnya setelah restart ulang tadi kita tekan F10 ya supaya masuk ke boot device jadi disini kita bisa memilih bootnya kita mau dari mana mau dari flash disk atau dari yang lainnya karena disini kita mau install ulang sebuah laptop ini jadi kita pilih yang kinstone data traveler ini ini yang sudah kita setting tadi menjadi bootable windows nya ini proses install ulangnya teman-teman tinggal next next aja ya sampai selesai kurang lebihnya yaitu sekitar 30 menit untuk instalasi windows nya oke teman-teman semua terima kasih banyak yang sudah mengikuti video ini jadi yang paling penting disini ketika kita akan menginstall ulang sebuah windows di samsung active ini yang paling penting yaitu kita non-actikan yang score boot tadi kan selanjutnya kita pilih yang csm and uav os setelah itu kita tinggal tekan F10 atau save kemudian ketika sudah tersimpan dan komputer running disitu kita tekan F10 agar masuk ke menu pilihan bootnya sendiri disitu setelah muncul bootnya kita tinggal pilih yang flash disk bootable windows nya sendiri oke teman-teman semua terima kasih banyak atas waktunya semoga bermanfaat jangan lupa like komen dan subscribe nya terima kasih dan wassalamualaikum